Ratusan pengemudi ojek online memenuhi terminal Rawasari, Kota Jambi pada Senin 19 April 2021 pagi. Terlihat antusias pengemudi online yang cukup bersemangat dalam melakukan vaksinasi meski di saat puasa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yulianti yang memantau berjalannya kegiatan vaksinasi mengatakan, pemerintah Kota Jambi tengah melakukan vaksinasi terhadap pelayanan publik bidang transportasi. Ia mengatakan target kegiatan vaksinasi kali ini sebanyak 400 orang, namun jika lebih dari itu akan tetap dijalani. Dirinya pun menjelaskan ada 4 puskesmas yang melayani, tenaga medis pun sebanyak 40 orang yang diturunkan. Sementara itu, Ismunud, pengemudi ojek online mengatakan dirinya cukup bahagia telah dilakukan vaksinasi. Ia mengatakan bahagia dan tidak merasakan pegal-pegal setelah divaksin, dirinya pun mengimbau teman-teman satu profesinya agar segera melakukan vaksinasi. Vaksinasi terhadap pelayanan publik, terutama yang dikonsumsi, offline, seluruhnya, dan lain-lain. Juga tidak terpaksa, kalau takdir bukan 400, namun kalau lebih juga tetap kita layani. Sekarang yang ada di sini yang bekerja dalam vaksinasi, artinya vaksinasi untuk pelayanan publik. Terus untuk teman-teman lain mungkin yang masih takut untuk divaksin, kira-kira ada pesan apa bang? Sekiranya berpaksina, tampan lagi. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun